Satpol PP dan Damkar Kota Madiun Satpol PP dan Damkar Kota Madiun kembali menggelar operasi gabungan pada Rabu Malam. Kali ini menyasar sejumlah tempat hiburan malam. Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP dan Damkar Kota Madiun, Gamal Arvan Afandi mengatakan, ada 5 THM yang dioperasi. Di antaranya THM di Jalan Cokro Aminoto, serta di Jalan Esparman. Hasil operasi tersebut, petugas menemukan ada satu pemandu lagu yang tidak dapat menunjukkan identitas KTP kepada petugas di Timur Alun-Alun, Kota Madiun. Termasuk jika ada pengelola THM yang mempekerjakan orang di bawah umur, juga akan diberikan sang siringan hingga berat. Selain diberikan pembinaan, perkaranya juga akan dilimpahkan ke bidang penegakan peraturan daerah. Dari 5 tempat itu, apa aja dan tempatnya? Dari 5 tempat itu, kebetulan di salah satu karaoke ditemukan bahwasannya tidak membawa identitas, tidak membawa identitas, satu orang. Tidak lanjutnya seperti apa? Untuk tindak lanjutnya akan kami, insya Allah kami panggil dan kami berikan pembinaan. Kegiatan ini sebenarnya kan kompleksitas, jadi terkaitan dengan terhenti pembinaan itu semuanya termasuk kos-kosan juga THM, terus kafe, dan mungkin juga pedagang kaki lima dan lain sebagainya. Dan nanti tetap kita laksanakan operasi gabungan. Ya nanti apabila istilahnya dari satu tempat ikuran itu tidak memperkerjakan di bawah umur, nanti akan kita panggil, nanti setelah itu kita lakukan pembinaan, kemudian kita limpahkan ke bidang gada, karena selaku istilahnya untuk masalah kaitannya dengan aturannya. Gamal menambahkan operasi gabungan serupa rutin dilaksanakan untuk menciptakan situasi kondusif di kota Madiun. Tidak hanya menyasar THM, melainkan juga terhadap pedagang kaki lima maupun rumah kos yang melanggar perda. Andi Artana, Madiun, Sakti TV Terima kasih telah menonton!